Baik Ustaz ada pertanyaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala salam wa salli'ala wa ala alihi wa sahbihi Ustaz mengenai cita-cita dalam hidup setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tentu ada hal yang akan membuat kita bersemangat dalam mengisi waktunya diantaranya adalah cita-cita untuk dicapai nah bagaimana seorang perempuan memiliki cita-cita yang baik dengan adanya batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi sedangkan laki-laki mungkin akan lebih banyak cita-cita yang bisa dijadikan pilihan baik terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim setiap dari kita harus punya angan-angan, benar harus punya cita-cita, karena kalau orang hidup gak punya mimpi ini gak ada semangatnya dia, harus punya impian, pengen apa dulu makanya kita dari kecil itu sering ditanyakan sama orang tua kita sama guru-guru kita mau jadi apa nanti kalau sudah gede jadi dokter, jadi ini itu kan untuk memacu semangat belajar ini pendidikan hebat dari orang tua kita dahulu jadi dari kecil sudah ditanya pengen jadi apa nanti ketika gede ini untuk memotivasi ya kan jadi cita-cita sebagai motivasi, gantungkan, kata orang kan gantungkan cita-citamu setinggi setinggi langit kan gitu kan jadi supaya kita ini terus bisa menaik bisa menggapai apa yang kita yang kita inginkan nah, laki-laki perempuan sama mereka berhak untuk mempunyai cita-cita terserah, mau jadi apa ya jadi apa yang jelas harus kita karena kita ini adalah orang beriman orang yang kita punya orang yang kita nanti kehidupan akhirat maka harus disambungkan cita-cita kita dengan kehidupan di akhirat jangan hanya nanti hanya selesai di dunia rugi kita apa cita-cita kamu? saya ingin jadi cita-cita ingin jadi pengusaha bagus tapi harus disambungkan dengan akhirat supaya apa yang jadi pengusaha? supaya nanti kalau pengusaha saya bisa berderma bisa bangun pesantren bisa bangun masjid bisa nolong fakir miskin nah, hebat berarti jadi ceritanya dunia disambungkan dengan urusan akhirat ya kan biar punya manfaat biar jadi jariahnya kita tapi ya kan kalau gede saya pengen menjadi dokter baik kenapa pengen jadi dokter? supaya saya bisa menolong orang sakit bisa bantu orang nanti kalau ada yang gak punya biaya bisa saya gratiskan hebat berarti cita-cita dunia disambungkan dengan urusan akhirat pokoknya begitu ya yang gak boleh adalah kalau kita hanya sebatasnya dia pengen jadi biar nanti punya mobil punya rumahnya gede gini-gini-gini terus gitu gak ada sambungkan akhirat yang lebih rugi lagi adalah cita-citanya akhirat tapi untuk dunia ini yang paling jahat pengen jadi kiai baik biar apa? oh kalau kiai kan enak nanti punya mobil ini yang lebih parah ya justru akhirat malah jadikan tunggangan untuk menggapai dunia dunia harusnya kan jadikan dunia sebagai kendaraan menuju akhirat jangan dibalik akhirat agama dijadikan untuk menggapai syahwat dunianya dia ini yang salah ya kan jadi apapun silahkan digantungkan angan-angan kita tapi yang jelas harus senantiasa sambung dengan kehidupan kelak di akhirat karena kita sebagai orang beriman dunia hanya tempat sementara kehidupan yang abadi adalah kelak nanti di surganya Allah dalam keriluan nah tinggal setelah itu adalah sambil menjaga rambu-rambunya misalnya khusus bagi seorang perempuan perempuan misalnya saya pengen jadi dokter silahkan tapi nanti ingin rambu-rambunya dokter gini-gini kamu punya batasan pasiennya laki-laki jangan sampai nanti kholwat ketika kita belajar pun harus dijaga jangan nanti keluar rumah buka kerudung apalagi buka dan seterusnya ya kan kita jangan sampai akhirnya menanggalkan urusan-urusan agama apalagi na'udhubillah sampai menanggalkan urusan kelimanan demi menjadi seorang dokter demi menjadi seorang gini-gini akhirnya rela walaupun mener jangka haraman gak masalah gak ngurus gak boleh ya kan jadi silahkan digapai cita-cita kita tapi sambil menjaga rambu-rambu yang tidak diharamkan oleh syariat kalau sudah melanggar kita alihkan kepada hal lain kalau bisa cari solusi kalau bisa bisa cari solusi cari solusi biar tidak bertabrakan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariat mohon kepada Allah semoga dimudahkan dalam hal itu semuanya minta dari saudara minta dari kawan khususnya minta doa dari orang tua semoga dimudahkan tapi sambil belajar juga kadang-kadang ada orang itu dia hanya berangan-angan tapi gak mau belajar ini kan namanya khoyal jadi beda kan antara mimpi dan ada orang bermimpi berangan-angan punya tujuan semangat termotivasi semangat itu betulan tapi kalau ada orang mimpi hanya mimpi khayal saya pengen jadi orang alim tapi gak mau belajar maunya hanya tidur maunya ini ya mimpi hanya khayal itu gak bisa begitu kalau sungguhan betul-betul sungguhan dia pasti termotivasi semangatnya sehingga berusaha ataupun belajar semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk menggapai anak-anak kita terlebihnya nanti husnul khatimah dan masuk surganya Allah bersama Nabi s.a.w.